Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia Kali ini channel ini akan menyajikan informasi Yang pertama adalah Tentang masalah kembang api Tahun baru ini ada enggak Yang kedua adalah perketatnya Aturan Dan kalian kan harus tahu ini Kemudian yang ketiga adalah masalah Hotel yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Hongkong untuk karantina Mbak-mbak yang datang ke Hongkong Kemudian pengumuman karantina ini Wajib Mbak-mbak kasih tahu Apabila teman mbak yang cuti Di tanah air dan saat ini Lagi mencari hotel untuk karantina Oke yang pertama adalah Tahun baru ini Tahun baru Perayaan tahun baru 2022 Tahun ini tidak ada Kembang api Jadi Hongkong ini selama Tiga tahun Tidak ada perayaan kebang api Dulu yang pertama adalah Masalah DEMO Ya kemudian yang kedua Ini pandemi Disuruh pandemi Jadi selama tiga kali Atau tiga tahun tidak ada Kembang api Di negara ini Nah kalaupun Nanti Tahun baru ada perayaan Itu dipastikan Hanya orang tertentu Yang memiliki tiket Dan ini hanya tersedia Tiga ribu Dan Seribu lima ratus Bagi orang yang Memenangkan undian Nah undian apa itu Sudah dijelaskan juga ya Mungkin bisa Sontek Yang kemarin mau Sontek Ini menang undian Kemudian hanya digunakan Seribu lima ratus Nah seribu lima ratus ini Adalah orang tertentu juga Oke itu ya Yang kedua adalah Informasi yang diperketat Perketat aturan Untuk tahun 2020 Menjelang tahun baru Ini simak ya mbak Karena penting banget Jadi mbak-mbak harus Hati-hati nanti Ketika liburan di Koswebe Atau di tempat lainnya Mongko Admiralty Jadi biar mbak-mbak Tetap berhati-hati Takutnya nanti ada petugas Yang menyalar Oke Tidak boleh lebih Tidak boleh berkumpul Lebih dari empat orang Jadi Kalaupun mbak-mbak ditenda Usahakan Tidak empat orang Tidak lebih dari empat orang Intinya itu Kemudian yang kedua Jangan Menanggalkan Atau Jangan sampai Anda Tidak memakai masker Di tempat umum Jadi walaupun Anda di tenda Tetap memakai masker Karena petugas Ini tidak Langsung membuka Tenda Anda Lace rating Tenda Anda Tidak Aba-aba Tapi langsung Membukanya Jadi tanpa Menunggu Anda Membukanya Mereka sudah Memeriksa dulu Jadi berhati-hati Kemudian yang ketiga Jangan membuang Sampah Sembarangan Jangan membuang Sampah Sembarangan Ini masuk aturan Untuk tahun baru Jadi mbak-mbak nanti Kalau membuang Sampah Tolong berhati-hati Dan apabila Tong sampahnya Penuh Usahakan Tetap dimasukkan Jangan sampai Ditaruh di luar Tong sampah Kalaupun di luar Tong sampah Tetap berhati-hati Takutnya Ada petugas Yang menyamar Ini informasi Tentang Masalah Diperketatnya Aturan Oke Yang ketiga Kita akan membahas Tentang masalah karantina Oke Masalah karantina Ini Ini dimulai 1 Januari 2021 Bahwa Bakal ada Tambahan hotel Empat hotel Empat hotel Dan Untuk PNB Ini sudah ditutup Sejak 3 Januari Nantinya 2022 Ini ditutup Untuk Karantina Bagi Mereka yang masuk Ke Hongkong Jadi tidak digunakan lagi Bagi Yang Sudah karantina Sebelum 5 Januari 2022 Ini Habis Ini tidak Kan dipindah Namun Apabila Mbak-mbak PRT Yang karantina Di sana Dan Habisnya Lebih dari 5 Januari 2022 Ini Bakal dipindah Ke Regala Sky City Pulau Lantau Jadi dipindah Kesana Ya Bagi yang Sudah Boking Hotel Namun Boking Di Karantina Penny B sana Tapi Belum Datang Ini Bakal Dikasih Tempat Ke Hotel Regala Sky City Sana Nah Untuk Informasi Nanti Pihak Petugas Akan Menghubungi Bos Anda Jadi Anda Sudah Tidak Di Penny B lagi Ya Oke Ada Hotel Yang Tersedia Tapi Bukan Penny B lagi Yang Pertama Adalah Regala Sky City Lantau Pulau Lantau Yang Kedua Adalah Marlot Hotel Satin Yang Ketiga Adalah Rebel Garden Hotel Cinggi Nah Yang Keempat Adalah Silka Hotel Junwan Nah Ini Adalah Hotel Hotel Yang Tersedia Bagi Mbak Yang Karantina Nah Jadi Ingatkan Paspor Anda Nama Asli Visa Yang Masih Aktif Dan Catatan Pasin Di Tanah Air Dan Bagi Mbak Mbak Yang Sudah Pernah Diva Dua Kali Di Hongkong Ini Disediakan Hotel Yang Dimana Sudah Ditunjuk Oleh Pemerintah Hongkong Juga Selain Hotel Ini Jadi Boleh Menggunakan Hotel Umum Tetapi Yang Sudah Masuk Daftar Hotel Umum Untuk Mbak PRT Yang Mau Masuk Ke Hongkong Dan Sudah Pernah Di Pada Dua Kali Di Negara Hongkong Nah Ini adalah Informasi Semoga Bermanfaat Buat Mbak Semuanya Saya Undur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh